Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, karena ketaatan adalah pengudusan. Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat 2, Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam segala kepenuhan keilahiannya, dalam segala kemuliaan kemanusiaannya yang tak bercelah, Kristus telah memberikan dirinya bagi kita sebagai korban yang sempurna dan cuma-cuma. Dan setiap orang yang datang kepadanya harus menerima dia, seolah-olah hanya dia yang telah dibayar harganya. Sama seperti di dalam Adam, semua orang mati. Demikian juga di dalam Kristus, semua orang akan dihidupkan kembali. Karena orang yang taat akan dibangkitkan ke dalam kekekalan. Dan orang yang tidak taat akan bangkit dari antara orang mati untuk mengalami maut, yaitu hukuman atas hukum Taurat yang telah dilanggarnya. Ketaatan kepada hukum Allah adalah pengudusan. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang keliru mengenai pekerjaan ini di dalam jiwa. Tetapi Yesus berdoa agar murid-muridnya dapat dikuduskan melalui kebenaran. Dan menambahkan, firmanmu adalah kebenaran. Pengudusan bukanlah suatu pekerjaan yang instan, melainkan suatu pekerjaan yang progresif. Karena ketahatan itu berkelanjutan. Selama iblis mendesak kita untuk melakukan pencobaan, pertempuran untuk menaklukkan diri sendiri harus terus-menerus dilakukan. Tetapi, melalui ketaatan, kebenaran akan menguduskan jiwa. Mereka yang setia kepada kebenaran akan melalui jasa Kristus mengalahkan semua kelemahan karakter yang telah membuat mereka dibentuk oleh setiap keadaan kehidupan yang berbeda-beda. Banyak orang telah mengambil posisi bahwa mereka tidak dapat berbuat dosa karena mereka telah dikuduskan. Tetapi ini adalah jerat yang menyesatkan dari si jahat. Selalu ada bahaya untuk jatuh ke dalam dosa, karena Kristus telah memperingatkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jika kita sadar akan kelemahan diri kita, kita tidak akan menjadi percaya diri dan sembrono terhadap bahaya. Tetapi kita akan merasa perlu untuk mencari sumber kekuatan kita, yaitu Yesus yang adalah kebenaran kita. Kita harus datang dalam pertobatan dan penyesalan. Dengan rasa putus asa akan kelemahan kita yang terbatas dan belajar bahwa kita harus setiap hari menggunakan jasa-jasa darah Kristus agar kita dapat menjadi bejana yang layak untuk dipakai oleh Sang Tuhan. Dengan bergantung kepada Allah, kita tidak akan ditemukan dalam peperangan melawan kebenaran, tetapi kita akan selalu dimampukan untuk berdiri teguh demi kebenaran. Kita harus berpegang teguh pada ajaran Alkitab dan tidak mengikuti adat istiadat dan tradisi dunia, perkataan dan perbuatan manusia. Karena ketaatan adalah pengudusan, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton!